Selamat datang di Nurhayati Edu Ada tiga sejarah yang kami kaji Pertama sejarah diingat Kedua sejarah ditemukan Ketiga adalah sejarah ditemukan Kalau disini sejarah ditemukan Makanya dibutuhkan riset peneliti yang yang kelas Punya metodologi harus kita punya metodologi untuk mengungkap misteri Yang ada disini Jadi sejarah itu ada tiga Pertama sejarah diingat Kedua sejarah ditemukan Dan ketiga adalah sejarah ditemukan Nah salah satu yang dimana kita ketemu cipta Ini adalah sejarah diingat Nah ini kutub kajian secara metodologi Dari akademik Kemudian Jadi saya gak ketawa ini karena Tiba-tiba saya dikasih tahu bahwa ada Adik penunjuk Ya ada penunjuk Karena juga saya punya tamu dari Beberapa genung-genung Jadi Jadi saya hanya memberikan gambaran sedikit Bahwa disini gambaran Pulau Ya menerima semua yang terjadi Bukan cuma hari ini kita mempelajari sistem tuladisme Tapi pada masalah Kemudian Sejarah itu selalu bekerja dalam jingkai data Tidak boleh palsu Tidak boleh palsu Harus dikai data Berbiasa Jadi orang-orang istrinya Tidak boleh dikali Baru kemarin kita berpisah dari Sulawesi Ini kan masih Sulawesi Mereka-mereka ini Balai Jakarta Budaya Regional Sulawesi Yang bertempat tinggal Di mana Ini masih dibawahi oleh Sulawesi Selatan Kantor pusatnya di bawah itu Balai Belestariang Balai Bahasa Balai Penelitiang Dimaruh Itu Itu dibawahi Sulawesi Karena Sulawesi itu Memiliki kultur Item yang sama Kalau enggak tidak percaya Siapa pernah disini baca Naskah terpanjang di dunia Yang namanya Lagaligo Pernahkah anda baca itu? Yang mengalahkan Mahabrata Naskah terpanjang di dunia Dari Sulawesi Dan itu sudah menjadi Warisan dunia dari UNESCO Jadi kita ini berbangga Dari Sulawesi Nah persoalannya hari ini Kita mau apa? Nah itu dah Naskah terpanjang di dunia Mengalahkan naskah Mahabrata Di dalamnya itu Ada yang tertulis Di halaman 600 Menyugang lati padat Laki dari dunia Tiba di bawah Dari satu akar pohon sejak Nah kita tidak Mau belajar Nanti-nanti sejarah yang rapuh Tidak terjadi Satu diskriminasi ras Ya itu? Jangan Banyak belajar Kalau di Islam itu Disebut Sejarah itu As-Sajrah Digambarkan dengan Pohong As-Sajrah Kenapa ada sejarah Di muka bumi? Karena terjadi Interaksi komunikasi Antara Adam dengan Buah-Budu itu Sebenarnya tidak terjadi Maka tidak ada peradab Peradab Kita mau keluar-keluar dari surga Jadi ingat Kalau orang Islam Kepulauan yang biasa Makanya digambarkan Sebuah pohon Karena memang interaksi Komunikasinya ada Adalah dengan pohon itu Sehingga dia dikeluarkan Dari surga Maka lahirlah peradab Lahirlah kita semua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!